Intro Burungku balik lagi Burungku balik lagi Senangnya hatiku Burungku balik lagi Oh nyanyi juga dia Pamer Gak pamer Ini ngobatin rasa kangen aku Dulu aku kan udah gak pelihara burung, sekarang pelihara lagi Ini burung apa namanya? Burungku balik lagi Tuh dia kayaknya juga tuh Pamer pelihara berapa banyak? Ini ada satu, dua, tiga Punya pamer semua Punya saya Ini siapa? Ini yang punya nya Saya itu cuma merasa memilih gitu Ini kok diem yang ini? Itu murai juga Kok itu lebih diem ya? Ya, mungkin dia Jadi kalau kita mau keluarin dia dari kandang Gak boleh diambil gitu gak boleh Terus gimana dong? Otomatis dia memang sudah diajarkan dari muda Supaya dia pindah ke kandang lainnya Atau ke tempat dia untuk mandi Kayak gitu-gitu sih Burung murai itu biasanya umurnya sampai berapa tahun sih? Kurang lebih bisa sampai lima tahun lebih lah Lima tahun, ini udah berapa tahun umurnya? Ini tiga tahun Tiga tahun? Tapi suaranya bagus banget memang asalnya Sudah gitu atau dilatih sih? Dilatih, awalnya dilatih Tuh Tuh Dia ngerti langsung tuh Cara ngelatihnya, Pie? Cara ngelatihnya itu dengan kita sering bawa ke tempat-tempat lomba Terus dikasih lihat jenisnya Kayak gitu-gitu Tapi kalau burung murai itu perlombaannya tuh dia menilai Biasanya sebagian besar nilai apa? Dari segi suara sih Suara sih Suaranya itu dia mulai berbunyi Udah mulai, sawut-sawutan ya? Udah mulai betah kayaknya sama tempatnya ya Perawatannya ribet gak sih kalau pelihara burung murai itu? Kalau untuk segi perawatannya sih mungkin sama aja sih Sama kayak pelihara-pelihara hewan-hewan lain kayak gitu sih Mas sendiri ini sebetulnya masuk dari komunitas burung Atau sebetulnya mas kolektor burung begini? Komunitas Kita ada komunitas Khusus murai aja? Khusus murai juga ada Terus burung-burung lain juga ada Murai itu harganya cukup mahal gak sih? Kalau untuk dibilang range harganya sendiri sih lumayan Berapa range harganya? Dari sekitar 3 bahkan sampai bisa miliaran sih Waduh! Waduh! Ada yang miliaran burung murai? Iya Betul Ada di Indonesia yang? Di Indonesia ada Berapa tuh? Di pelihara 5 milik sampai miliar? Iya Hedon Berapa 1 M gitu? Karena ada sampai ke harga segitu Apa istimewanya? Istimewanya apa? Istimewanya apa? Perlombaan kayak gitu Kolektor sih siap untuk membeli dengan harga tinggi Iya kalau namanya hobi kayak gitu pasti Iya betul Koleksi burung 1 miliar Pas burungnya mati hilang duit 1 miliar Waduh! Gak bisa diapa-papain lagi Tadi kan sempat tuh Pak Abed katanya ngasih tebak-tebakan Yang menggambar itu Coba kita lihat nih gambarnya lagi Nah iya tadi tuh Mbak lihat tuh burungnya Tadi ada di gambar Tadi aku sama Bang Aresin nebaknya itu adalah burung merak Soalnya warna-warni dan bagus banget Iya ya? Wrong way Wrong salah salah Bukan gitu Ini merak kali ya? Ini burung merpati Kok merpati kayak gitu warnanya gitu? Tapi dahsyat ya gambarnya Bentuknya keren banget Merpati? Ini merpati nikobar Bukan merak Pak? Hidupnya itu dekat burung dodo Burung dodo itu burung yang sudah punah pada abad ke 17 Berarti ini langka dong? Langka Jadi burung merpati nikobar ini punya kaki kemerahan Ekor putih dan ditutupi dengan warna biru tembaga dan buku hijau Mereka tinggal di pesisir ke pulauan nikobar Dan burung ini pun terancam punah Ini pasti merak nih gitu Ternyata bukan Biasa ya Ternyata jenis burung itu banyak banget ya Bagus juga itu warna-warnanya bagus banget Makanya saya suka sama burung itu gitu Tapi kenapa sih kenapa kandang murai itu harus ditutup? Iya sering banget ditutup gitu Kenapa itu? Untuk lebih gimana ya Bisa-bisa dikatakan Mengurangi dia untuk bunyi lah Ya gitu Karena suaranya yang Karena suaranya betul Dia kalau udah ngeliat itu apa Terbuka itu langsung Iya Betul Betul Nah ini yang pernah dibawa menang itu yang mana? Yang ini? Oh ini? Pantes kamu itu dari dati yang paling bagus suaranya Wah Tuh Serak, serak tuh Serak Serak Bisa sampai harga berapa? Mas Pernah masuk di event nasional di Presiden Cup Oh Aduh Menang juara? Masuk ketiga Tiga besar Tiga besar Ini kalau ditawar bisa harga berapa nih? Kemarin sih sempat ditawar di angka 75 ya 75 juta? Iya Kalau Neko boleh gak? Neko mungkin bisa kali ya Bisa bisa Dua juta Dua juta Cuma dua juta Bisa Kalau Neko mah boleh aja Neko Ini masih ngomongin soal binatang Ini ada alligator yang berjalan di jalan raya Aligator buah ya toh? Aligator sama krokodil itu ternyata ada bedanya ya Kalau aligator itu dari paruh ya Iya gak sih? Gue lupa deh Gimana ceritanya dia sampai ke jalan ini? Ini ada sebuah alligator yang membuat kemacetan lalu lintas di Louisiana Amerika Dia menolak untuk bergerak keluar dari tengah jalan Emang saya bingung loh caranya dia menolak itu ditanya gitu apa ya? Maksudnya disuruh minggir gak mau Iya maksudnya kan Tolong dong minggir Ya gak mau gitu kan dia menolak ya Ini di video ini menunjukkan kalau alligator itu yang berkelok-kelok menurun lalu lintas Dia tetap aja di tengah jalan lalu lintas Bahaya soalnya kan itu di jalan raya Iya Ada-ada aja ya bisa ada disitu ya Berikutnya masih soal hewan Ini ada anak yang bertanggung jawab dengan anjing peliharaannya Ada anak bertanggung jawab Gak pas ya jadinya lebihnya Gak pas ya Gak pas ya Lupakan lah ya pak ya Iya 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 Jadi dalam video ini menunjukkan seorang anak balita yang memberi makan anjing-anjingnya Berawal dari dia mengeluarkan anjing-anjingnya dari kandang lalu memberikannya satu persatu piringan makanan Aduh bener-bener tanggung jawab responsibilitinya sangat tinggi Liat tuh Ayo dini ayo jibon Ini si jibon Baik ya Jebrut ini si jebrut Makan anjingnya banyak banget ada Kalo ini burung murah ini kan suaranya bagus Perawatannya susah gak? Untuk perawatannya sih gak terlalu sih Makanannya apa khusus gitu? Makanannya siapa makanan khusus? Eee ada.. kita masih pakai jangkrik Oh makanan jangkrik Bos ya Bos ya Jangkrik bos Jangkrik bos Mas saya terus terang saya suka banget teman ini burung ini Oh iya Bisa gak dikondisikan saya ambil Tapi saya pakai KPR Oh gitu? Kicilan lah gitu maksudnya Boleh lah KPB berarti pak KPB Jadi begini kan burung gitu Biar saya tuh gampang tiap bulan nyicilnya gitu Harganya lumayan tinggi ya harganya udah ditawar 75 pak Kalo orangnya belum lepas 75 juta berarti lebih tinggi lagi Tunggu penawaran tertinggi Aduh Tapi mas ini sebetulnya di luar dari ini semua mas sendiri juga jual beli burung juga? Saya pribadi kebetulan ada Kita kita buka-buka kayak semacam bershop kayak gitu Dimana dimana? Eee di rumah sih Oh di rumah oke Nah terus kalo komunitasnya sendiri ini Apa namanya? Eee Alasoy Alasoy Apa tuh Alasoy? Alasoy Team Alasoy Team tuh? Itu singkatan bukan Alasoy? Ya singkatan sih Dari Ala Alaasoy Iya Jadi semua orang yang seneng berbual sama burung-burung murah itu bisa gabung kesini? Bisa Bisa Gimana caranya bergabung dengan Alasoy? Kita sih gak ada yang namanya Pertemuan tiap minggu, tiap bulan, ngumpul gitu Bisa lewat Pertemuan Dibikin ini kan Apa tulisannya? Alasoy Alasoy Tulisannya kayak Arab gitu ya? Ya memang Alasoy Ini bisa buat umroh nih bajunya bagus Oke ini bicara soal hewan Ada ratusan rusa Terbunuh karena sambaran petir Oh my god Kasihan banget Badan lingkungan Norwegia menunjukkan gambar 323 rusa mati Penyebabnya adalah sambaran petir Tidak diketahui kapan tepatnya bencana alam ini terjadi Para ahli mengatakan Hewan itu cenderung meringkuk karena kruaca ekstrim yang membuatnya jadi lebih mudah untuk petir melewati tubuh mereka Ya ampun Sampai 323 rusa yang mati secara bersamaan karena disambar petir Ini sih fenomena alam yang sangat memprihatinkan ya Jadi bisa terlihat disini ya Pak kalau misalnya rusa itu tersambar petir Gini 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 Kamu nanti kalau ngomongin petir panjang Aku bisa telepon teman saya untuk menghindari kayak gini Oh Aku bisa telepon si Thor Thor Iya Supaya jangan ada petir gitu Si Thor itu penghasil petir loh ya Oke ini ada anak anjing Ini kayak boneka teddy bear justru Ah itu anjing apa boneka atau teddy bear sih Makanya Coba kita lihat nih ya Ini ada anak anjing itu mirip dengan boneka teddy bear Lucu banget Lucu banget Ini saking miripnya dan lucunya Ya ampun Viral banget di internet tuh lihat lucu banget Ini jenis anjing apa ya Aduh lucu banget Aduh ini jadi terkenal banget ya karena kelucuannya dan mukanya itu yang asli beli teh Mirip banget sama teddy bear yang Mr. Bean ya Ada peliharawan lain juga pak Jadi nih kemarin kucing Kucing udah pernah Kemarin kan kucing udah pernah Oh iya sekali aja sih Gini Aku sekarang lagi kangen banget sama burung Tapi next Next month Bulan depan Aku rencana mau pelihara dinosaurus Gak ada pak Gak ada pak Gak ada pak Gak apa-apa dong orang kalau mau melihara binatang kan bebas Gak ada ngaca nih ya Mas Uli saya mau nanya NN itu singkatan dari apa? Hmm Sering ada gak? NN Apa ya Pasti ada tulisan bahunya NN Gak tau ya Gak tau Oke HVS itu singkatan atau bukan? HVS pasti Kertas ya Kertas Itu singkatan dari apa? Kenapa namanya HVS? Gak tau ya Gak tau ya Oke ternyata Jangan bikin saya pusing dong Ya robot itu singkatan Hmm Oke Aku tau singkatannya nih Apa? Ronald Botak Ngaco nih pak Albert Loh kan kertasnya singkatan Ya udah ntar kita akan kasih tau buat sahabat pagi Biar dia lebih ngeh Ternyata NN HVS Robot Bahkan oke Itu merupakan singkatan Oke ada singkatan juga Singkatan juga Singkatannya apa ntar kita akan jelasin Terima kasih lah mas Uli Sudah di pagi pagi Makasih sama-sama Dan juga buat sahabat pagi Nantikan abis ini Kita akan bahas soal singkatan-singkatan yang tadi saya kasih Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih